Saudara poe katompernaken, Kejaksaan Negeri atau Kejari Sumedang, nyorang kagiatan musnahken barang bukti lampah kejahatan, titilu puluh hiji perkara, nugesboga kakuatan hukum atau ingkrah. Eta prak-prakan musnahken barang bukti anu dipimpin langsungku Kejari Sumedang T, diburuan kantor Kejari Sumedang di Pajukalan Aman, Tultalancar. Kejaksaan Negeri atau Kejari Sumedang, nyorang kagiatan musnahken barang bukti lampah kejahatan, titilu puluh perkara, nugesboga kakuatan hukum. Eta kagiatan te dipimpin langsungku Kejari Sumedang, diburuan kantor Kejari Sawatarawaktu, katompernaken. Eta kagiatan te liluuhan ku Kapolres Sumedang, sarta dandim no genep sapuluh Sumedang. Kepala Kejari Sumedang, Yenita Saringebrehken, eta barang bukti teh mangrupa barang bukti anu gesboga kakuatan hukum atau ingkrah. Ari barang bukti anu dimusnahkena teh, diantarana narkotika, psikotropika, turta obat, obatan terlarang. Barang bukti anu dimusnahkena tehnya eta sabu tilu puluh dua koma dalapan gram, ganja tilu ratus dua koma dalapan gram, psikotropika jenis aprazolam tilu pelopat siki, riklona dua siki, sarta klona zepam dua miligram se-lapan puluh siki. Makan fusi kami di bidang EB3R barang bukti terkait penyelesaian barang bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Jadi berdasarkan amar putusan, dari beberapa barang yang kita ambilkan tadi, itu amar putusannya adalah dirampas untuk dimusnahkan. Ada beberapa rincian, yang pertama narkotika, ada sabu, ganja, psikotropika, narkotika, sintesis. Terus yang kedua itu barang bukti lain, kayak ponsel, tadi ada pisau, parang, dan sebagainya. Nah itu sudah kita laksanakan, berarti penanganan perkara kami sudah tuntas sampai ujung, sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.